untuk mengolah database di tutorial kali ini saya akan menggunakan Propel ORM Propel ORM ini bersifat codelast artinya kawan-kawan tidak perlu lagi membuat kode untuk objek relationship nya ya karena Propel ORM akan membangkitkannya secara otomatis, yang perlu kawan-kawan lakukan itu adalah membuat dua file, yaitu skema.xml dan yang satu lagi adalah propel.php atau propel.yaml atau json atau yang lainnya semuanya itu sudah dijelaskan oleh Propel yaitu bisa yaml php json .ini atau .xml dua file itu wajib kita buat sekarang mari kita lihat dulu bagaimana cara kita membuat sebuah skema.xml kita lihat disini sintaksnya bagaimana cara membuatnya pada inti dasarnya Propel memberikan sebuah at a glance hirarki relationship nya yaitu seperti ini database, tabel, dan seterusnya tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan dulu bagaimana membuat relationship nya saya akan memulainya bagaimana membuat tabel nya terlebih dahulu pertama-tama mari kita buat dulu xml untuk skema.xml untuk propel sesuai dengan contohnya seperti ini tapi saya akan membuat untuk yang user oke pertama mari kita buat dulu sebuah directory yang bernama bernama database di dalam database ini nanti kita akan letakkan file-file yang skema.xml dan propel.yaml saya memilih yaml karena lebih enak dipakainya lebih mudah di mengerti saya buat dulu sebuah file xml saya tulis skema.xml kawan-kawan menulisnya seperti ini skema.xml kita ikuti petunjuknya dari propel.rm kemudian kita klik finish oke mari kita lihat dulu bagaimana cara membuatnya pertama-tama kawan-kawan sebaiknya kawan-kawan memulainya dengan tag database lalu diikuti dengan tag tabel lalu diikuti dengan kolomnya mari kita lihat reference-reference-nya untuk setiap atribut dan elemen dari tag database disini ada name database jadi kali ini saya akan pakai nama name-nya itu adalah tegar nama database-nya tegar nah di video saya di video saya yang sebelumnya saya menggunakan sebuah PHP 4 yang disitu ada namespace app namespace app itu saya arahkan ke directory protected sebaiknya kawan-kawan membuka dulu tutorial saya yang sebelumnya yaitu tentang controller services dan kalau tidak salah itu tentang konfigurasi slim tweak jadi berarti induk dari namespace-nya itu saya mau gak mau saya pilih app nah saya ingin model yang dibangkitkan oleh propel ini ditaruh di dalam sebuah directory yang bernama model mari kita buat directory-nya kita buat di dalam app lalu disini saya buat directory model jadi yang saya inginkan ditaruhnya disini tapi karena di composer yang sebelumnya saya menggunakan PSR4 itu saya letakkan namespace app itu di dalam directory app itu jadi yang saya perlu lakukan dalam menyusunnya adalah dengan memberi nama namespace-nya untuk database itu adalah app backslash models jadi seperti ini saya ketik ya database kemudian name saya beri nama nama database-nya itu adalah tegar lalu saya akses default id method itu dengan nama native kawan-kawan bisa melihat referensinya ini sementara saya fokus pada nama dan namespace-nya namespace-nya yang saya pilih itu adalah app backslash models jadi yang saya inginkan disini adalah kelas-kelas dari propel yang telah dibangkitkan itu diletakkan di dalam model seperti ini nah selanjutnya kita buat tabel tapi sebelumnya kita lihat dulu referensi untuk tabel referensi untuk tabel itu seperti biasa ada tabel name saya mau buat tabel user kemudian untuk yang lainnya itu php name tidak saya isi mengapa demikian karena propel akan membangkitkannya dua cara yaitu dengan custom dan dengan otomatis kalau dengan otomatis dia akan menggunakan nama name itu sebagai nama class nama class jadi kalau sumpamanya saya taruh ini dengan nama seperti ini sebentar dengan nama seperti ini tabel name user ini artinya kawan-kawan nanti akan mendapatkan sebuah class user di dalam directory models ini artinya kalau kawan mau mengaksesnya dengan psr4 kawan-kawan menulisnya app backslash models backslash user seperti itu selanjutnya kita buat kolum kita sepakati dulu kolumnya ini adalah yang pertama kita pilih adalah kolum name id kawan-kawan bisa lagi lebih lanjut jenisnya apa attribute nya type ini saya pakai adalah id integer saya ingin adalah integer kemudian required saya pilih adalah true selanjutnya disini saya jadikan primary key saya bikin true lalu saya jadikan dia disini auto increment jadi saya ingin dia increment itu secara otomatis id nya meningkatnya true mari kita lihat referensi untuk kolum di referensi untuk kolum kawan-kawan itu sama name ini menjadi sebuah kewajiban jadi kalau attribute name itu menjadi sebuah kewajiban baik itu di kolum baik itu di di tabel maupun di database nah yang lainnya itu tidak harus seperti required itu artinya kalau kita lihat penjelasan yang disini required itu berarti yang memang dibutuhkan artinya primary key itu sesuai dengan namanya sebagai primary dan selanjutnya kawan-kawan bisa melihatnya oke mari kita buat lagi bagaimana kita lanjutkan ke kolom berikutnya untuk tabelnya nanti selanjutnya saya buat kolom name kolom name saya ingin username username type nya ini adalah varkar varkar saya ingin saya ingin dia ini required 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 nya saya ingin true gitu lalu saya ingin dia ini size nya size nya saya ingin dia itu 20 karakter misalkan oke kawan-kawannya menentukan sendiri mau berapa karakternya tergantung kawan selanjutnya saya buat untuk yang kolom kolom name itu adalah password jadi saya beri nama password type nya sama saya gunakan varkar require juga sama saya gunakan true lalu disini size nya saya bikin 25 misalkan saya bikin 25 jadi sementara kita punya 3 kolom di dalam tabel user jadi di dalam tabel user saya punya 3 kolom selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah membuat konfigurasi file konfigurasi file itu file menyebutnya propel.extension extension 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 nya tergantung bisa yaml bisa json bisa macam-macam yang tadi saya sudah tunjukkan tapi saya kali ini lebih memilih memakai yaml karena lebih enak dipakai oke kita buat dulu sebuah file baru saya ketik disini propel.yaml kita buat di dalam directory yang sama sebenarnya bisa di dalam directory yang lain ada konfigurasinya tapi sebaiknya untuk sekarang ini kita ikuti saja dulu karena samping itu juga lebih mudah kita menanganinya maintenance oke mari kita lihat bagaimana konfigurasinya itu petunjuknya di konfigurasi yang perlu kita lakukan tadi kita ingin modelnya itu diletakkan di dalam directory models sedangkan sedangkan kita sudah sepakat sebelumnya bahwa namespace app itu ada namespace app itu merupakan definisi untuk directory protect directory app berarti pertama-tama seperti biasa dulu kita selalu dimulai dengan nama propel seperti ini lalu kemudian dilanjutkan ini tidak mesti dipakai tapi yang kita inginkan itu selanjutnya adalah database connectionnya adalah saya memakai namanya tegar tadi karena connectionnya adalah tegar oke disini ada class name class name itu adalah sebuah connection interface jadi connection interface yang digunakan untuk menghubungkan tegar tadi gitu ya jadi connection interface itu seperti ini proper runtime connection connection wepper ya sementara kita ikut saja dulu seperti ini oke berikutnya nanti saya akan memakai php php dir php dir ini sesuai dengan penjelasannya adalah directory dimana propel akan meletakkan model yang dibangkitkan nah tadi saya sudah sebutkan bahwa modelnya saya mau taruh di dalam directory models berarti saya harus mendefinisikannya itu justru untuk yang bagian bagian padnya itu jatuhnya saya bikin disini bukan c sunpp slash htdocs slash slim tegar slash protected slash model slash app slash model tidak seperti itu karena nanti propel akan membangkitkan di dalam model dua directory yaitu app dan model jadi sebaiknya nulisnya seperti ini kita mulai dulu bagaimana menulisnya pertama kita mulai dari propel lalu jangan pakai tab ya kita pakai spasi tuaga lalu saya bikin disini namanya database tuaga lalu saya bikin disini connections tuaga saya beri nama connectionnya adalah tegar tuaga adapter saya menggunakan adapternya itu adalah mysql mysql class name tadi saya sudah sebutkan class namenya itu adalah propel runtime connection terus connection wrapper connection wrapper lalu dsn nya itu saya menggunakan mysql host itu adalah localhost jadi saya kasih nama localhost tadi ya untuk database nya lalu dbname nya itu adalah tegar jadi nama database nya adalah tegar lalu usernya yang punya saya ini di tutorial ini adalah root saya gak pakai password kalau kalian punya password pakai in attributes saya gak pakai innya untuk attributes nya saya biarkan saja sedangkan untuk yang runtime untuk yang runtime tuwaga 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 runtime tuwaga devout connection ini tegar terus connections ini ini adalah tuwaga tegar kawan-kawan bisa melihat lebih lanjut kenapa saya menggunakan runtime nya oke kemudian generator nya generator nya saya gunakan tuwaga devout connection tegar lalu connections nya adalah sama sama tegar juga nah tapi untuk yang 4 itu saya menggunakan saya pilih THP deer C SAMPP HT DOX slim tegar lalu disini protected cukup sampai disini jangan kawan-kawan menambahkannya dengan nama app terus models nanti di dalam directory models nanti akan muncul sebuah directory app nah di dalam directory app nanti akan muncul lagi directory models nah itu jadi tidak efektif ya bukan itu yang kita inginkan yang kita inginkan adalah file-file yang nanti kita kelas-kelas yang nanti kita akan dapatkan itu harus masuk ke dalam folder models jadi jangan seperti ini nah jadi ini harus dihapus oke dengan begitu nanti propel akan meletakkannya ke dalam directory models yang tadi kita sudah buat tadi kita sudah membahas tentang runtime dan generantor kawan-kawan bisa melihat penjelasannya ini melalui melalui propel dokumentasi ya selanjutnya ketika kawan-kawan telah selesai melakukan unduh dari propel kawan-kawan itu akan mendapatkan sebuah directory bernama bin kalau kawan-kawan ingin menggunakan sebuah propel yang diunduh melalui komposer kawan-kawan bisa menggunakannya melalui cmd seperti berikut ya jadi propel menyarankan kita untuk mendefinisikan propel proper lalu kita lihat versinya itu adalah versi 2.0 at def jadi kalau kita menggunakan cmd kita bisa melakukannya seperti ini yaitu composer require propel propel 2.0 at def nah tapi saya tidak saya enter karena saya sudah mengunduhnya jadi kawan-kawan tinggal unduh saja ya oke dah selanjutnya mari kita lihat directory binnya itu yang ada di dalam vendor seperti apa di dalam directory bin kawan-kawan akan mendapatkan dua buah file yaitu propel propel dot bat nah kita menggunakan windows jadi kita butuhkan adalah propel dot bat nah bagaimana itu cara menerapkannya oke pertama-tama kita arahkan dulu data cmd kita ke directory database yang disini ya karena kita mau eksekusi file skema dan propel nya ini di dalam directory database jadi kita arahkan dulu jadi kita arahkan ke cd database nah selanjutnya mari kita lihat ada apa di dalam directory ada apa di dalam propel jadi kita kita tahu tadi kita naruhnya di sampipi htdocs slintegar protected protected terus vendor terus bin terus propel mari kita lihat kontennya apa aja di dalam propel ini ya propel dot bat ini kita lihat oke jadi di dalamnya disini kawan-kawan akan melihat sejumlah komen ya pertama-tama yang kita fokus itu adalah membangun sql nya dulu lalu kita membangun modelnya lalu kita akan membangun config nya ya config nya ini config jadi pertama kita buat dulu yaitu proper lalu sesuai dengan petunjuknya ini berarti sql build nah karena saya tidak mendefinisikan dimana saya taruhnya sql nya ini saat dibangkitkan maka secara otomatis nanti akan jatuh di current directory yaitu di current yaitu di directory database kita coba output kita enter sql build nya kita tunggu sebentar nah mari kita lihat bagaimana hasilnya kita refresh dulu nah jadi kita sudah dapat database nya sql nya yaitu di dalam sebuah directory baru yaitu generated sql nah selanjutnya kita membuat model nya nah model nya harus terletak di dalam directory models ini sesuai dengan sesuai dengan petunjuk yang ada disini saya perlu membuatnya dengan cara model terus build jadi kita enter model terus build kita tunggu sebentar oke mari kita lihat kita refresh lagi oke sekarang kita sudah dapat nih ya dapat class user disini masih kosong disini extend kalau kita mau melakukan sesuatu yang kita inginkan yang tidak disediakan oleh proper ya dan ada juga user query dan macam-macam oke selanjutnya mari kita melakukan konfigurasi file oke ini saya tutup-tutup dulu ya konfigurasi filenya itu dilakukan dengan cara config konfig konfig convert jadi kita bisa lihat disini konfig convert kalau saya tidak salah baca tadi itu konfig convert jadi transform configuration to php code leveraging to the server container jadi seperti itu ya makanya saya menggunakan konfig convert kita enter nah sebenarnya saya salah nulis ini bukan pakai v tapi pakai f oke jadi sudah dimasukkan ke dalam directory database muncul sebuah directory baru namanya generated konf oke mari kita tes kita lihat nah ini kita sudah dapat ini ya oke konfigurasinya isi file untuk konfigurasi dari profile adalah seperti ini nah berikutnya kita akan membuat itu ke dalam mysql saya menggunakan sampipi sampipi yang mendukung sampipi yang mendukung php7 tapi yang saya inginkan saat ini adalah mengakses mysql saya meletak di php sampipi itu mysql admin ada di dalam directory bin directory bin ada di dalam directory mysql jadi kita perlu mengakses ini untuk membuat membuat database tegar oke kita buat database tegarnya dulu c sampipi hp docs eh salah mysql bin mysql admin lalu min u root min p create tadi namanya tegar database yang kita mau oke kita enter tunggu sebentar gak kasih password lewatin saja sudah selesai jadi sudah selesai kita membuat database tegar selanjutnya kita perlu mengim apa memasukkan tabel-tabel yang tadi sudah digenerate oleh propel ke dalam php myadmin ya jadi kita lihat lagi tadi komennya apa untuk masukannya sebentar oke ini saya lihat dulu sebentar jadi untuk masukannya itu insert sql set temennya itu dengan cara sql terus insert ya oke jadi sql insert kita lihat hasilnya oke mari kita lihat di dalam php myadmin kita buka sebuah tab baru localhost php myadmin kita kita sudah punya ini ya database tegar kita lihat hasilnya ada tabel satu buah tabel namanya tabel user harusnya dia mengandung strukturnya itu id username dan password oke tadi kita varkarnya 20 ini 25 ya untuk yang password terus yang id nya itu adalah primary key terus auto instrument nah itu bagaimana caranya kita melakukan konfigurasinya tapi masih belum bisa digunakan karena kita tadi ada file config ya file config ini harus kita sertakan mengapa hal itu perlu itu sesuai dengan penjelasan dari propel propel memberi memberitahu disini runtime connection settings entah bagaimana untuk kodenya dia itu for performance reasons proper prefers to use a PHP version of the connection settings rather than read it from the configuration file every time nah itu sebabnya kita perlu menyertakan itu ya jadi kita sertakan dengan cara contohnya seperti ini nah kita letakannya di dalam directory di dalam file sebentar file itu file nya itu saya taruh di bootstrap bootstrap terus di dalam directory bootstrap disini ada file app.php kita fokus disini kemarin jadi ini kita tambahkan saja nama file nya itu kita mau inginkan ini kita beri nama adalah configuration of propel ORM jadi require require dir ini saya letakkan di database lalu generated database generated conf terus config .php seperti itu ya nah jadi kita sudah membuatnya kita sudah men-setting nya proper terus kita letakkan bagaimana letakannya di dalam slim framework versi 3 dalam hal ini saya menggunakan paket slim tegar kemudian